Anda pasti bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandurea Malam Pemirsa hingga Kamis Malam Dinas Pendidikan Jabar menerima 497 pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDP. Salah satu pengaduan yang langsung diinvestigasi dan juga ditindaklanjuti oleh tim Distuk Capil, Distik dan Satbol PP yaitu alamat bodong yang didaftarkan orang tua siswa. Hingga Kamis Malam Dinas Pendidikan Jabar menerima 497 pengaduan dan 455 dihantaranya sudah diselesaikan. Menurut Sekretaris Daerah Jabar untuk mengatasi kasus yang diadukan tersebut, Pemprov Jabar membentuk tim yang melakukan investigasi hingga memberikan efek cerah. Tim tersebut terdiri dari Distuk Capil, Distik dan Satpol PP. Pihak tim investigasi pun mengarahkan orang tua yang bersangkutan agar segera mengkoreksi berkas pendaftarannya. Hanya diperbaiki karena kita kan tersebutnya bukan anak gak boleh sekolah kan gitu. Anak harus sekolah justru. Bahkan mungkin jangka malah dipaksa lah istilahnya ya. Cek bahasa biasa di duduk supaya sekolah kan gitu kira-kira. Nah makanya saya pendekatannya juga lebih kepada bagaimana proses pembelajaran pendidikan. Bahwa kita ini, ini carcah kurang bagus gitu ya, kurang fair. Nah ini kita akan narahkan sehingga anaknya harus dilindungi. Jangan sampai anaknya menjadi ini, anaknya harus sekolah. Nah mungkin mohon maaf ya, mungkin orang tuanya yang kita akan dorong untuk melakukan perbaikan. Itu barangkali dan sesuai. Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika, beberapa kasus alamat bodong yang ditemukan diantaranya di Jalan Kalimantan, Jalan Bali, dan Jalan Sumatera. Di Jalan Bali ada orang yang kartu keluarganya benar. Namun setelah diselidiki ke Ketua RW, orang bersangkutan tidak tinggal di lokasi tersebut. Hal tersebut serupa dengan kasus di Jalan Sumatera. Mengatasinya pihak Dinas Pendidikan memanggil orang tua yang bersangkutan. Nah lalu kita melalui Pak Sekda membentuk tim namanya investigasi. Nah tim investigasi ini ketuanya adalah disdukcapil. Karena yang paling paham terkait dengan aturan untuk kakak dan sebagainya itu adalah disdukcapil. Kemudian kita artinya pendidikan dan yang satunya lagi adalah Satpol PP. Satpol PP itu terkait dengan regulasi aturannya sesuai atau tidak seperti itu. Nah setelah kita cek ke lapangan, ternyata memang kita tidak bisa bekerja saja, cuma bertiga begitu harus cek kepada Ketua RW. Jadi kita bekerja sama dengan Ketua RW. Nah cek lapangan salah satunya misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan itu ternyata ada bangunan-bangunan yang pengelolaannya oleh kooperasi di situ. Dan di situ memang semacam kos-kosan gitu. Dan di sana ada kakak-kakak. Jadi menurut disdukcapil kakaknya ada legal dan orangnya memang tinggal di situ. Jadi itu kan tidak masalah. Sementara itu terkait revisi dari Menteri Pendidikan agar jalur prestasi yang tadinya 5% boleh bersekisar antara 5 hingga 15%. Kepala Dinas Pendidikan Jabar mengatakan, berdasarkan pergub PPDB, Jabar sudah memiliki kuota lebih dari 5%. Yaitu dari 70% jalur zonasi, 15% diantaranya untuk siswa berprestasi. Budi Hartati, Bandung TV Tui